Hindia Belanda pada abad ke-17 dan ke-18 tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama perusahaan Hindia Timur Belanda Ferenik de Ostindise Kompanie atau VOC. VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia, yang kini bernama Jakarta. Kemudian, apa yang terjadi setelah VOC secara resmi dibubarkan dan didirikan Dewan untuk urusan jajahan Asia? Apakah keadaan akan menjadi lebih baik? Simak penjelasannya berikut. Penjajahan Belanda di Nusantara dimulai sejak didirikannya kongsi dagang VOC pada 1602. Selama satu abad lebih, VOC menikmati kejayaan setelah berhasil memegang hegemoni perdagangan di Indonesia. Namun, pada akhir abad ke-18, VOC terus menerus merugi dan mulai memupuk utang kepada negara karena tidak sanggup membayar dividen dari saham yang dibeli rakyat. Pada 1795, perubahan pemerintah di negeri Belanda berpengaruh besar dalam perubahan VOC. Pada waktu itu, kerajaan Belanda berubah menjadi Republik Bataaf. Peristiwa itu bermula dari serangan Perancis ke Belanda, yang membuat Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Setelah itu, di negeri Belanda dibentuk pemerintahan baru sebagai fasal Perancis dengan nama Republik Bataaf tahun 1795 sampai tahun 1806. Negara kemudian memutuskan untuk mengambil alih seluruh kekayaan VOC sebagai pelunasan utang-utangnya. Hal itu membuat daerah kekuasaan VOC, termasuk Indonesia, berada di bawah kekuasaan Republik Bataaf. Setelah mengambil alih VOC dan menghapus hak-hak istimewanya atau hak oktroy, Republik Bataaf membentuk panitia. Pada akhirnya, panitia ini menyatakan bahwa VOC tidak dapat dipertahankan lagi. VOC resmi dibubarkan pada 31 Desember 1799 dan harta kekayaannya yang tidak bergerak, misalnya daerah jajahannya di Nusantara, diambil alih oleh pemerintah, yakni Republik Bataaf. Setelah VOC dibubarkan dan semua asetnya diambil alih oleh pemerintah Belanda yang baru, yakni Republik Bataaf, tanah jajahan diurus oleh suatu badan yang disebut Asiatis Cerat Dewan Asia. Kemudian, antara tahun 1801 sampai tahun 1804, kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia dipegam oleh Gubernur Jenderal Johannes Siebeck, yang menggantikan Gubernur Jenderal VOC yang terakhir, Peter Gerardus van Oferstraten, tahun 1796 sampai tahun 1801. Johannes Siebeck seharusnya mencerminkan sifat dari Republik Bataaf yang liberal. Akan tetapi, sebelum resmi berkuasa di Nusantara, ada dua komisaris yang dikirim, yakni Nedeberg dan van Hogendrop. Dua komisaris ini memiliki pandangan tentang politik kolonial yang berseberangan. Nedeberg, yang berpandangan konservatif, ingin sistem perekonomian VOC kembali diterapkan. Sedangkan Hogendrop, yang sangat liberal, ingin agar masalah pemerintahan dipisahkan dengan masalah ekonomi. Perbedaan pandangan dua toko ini akhirnya dapat diselesaikan melalui Charter 1804, yang berisi kompromi dari keduanya. Republik Bataaf atau Republika Batavia adalah nama suatu republik yang didirikan di Belanda antara tahun 1795 sampai 1806. Sehingga, Johannes Siebeck dan penggantinya, Gubernur Jenderal Wiesel tahun 1804 sampai tahun 1808 hanya melanjutkan politik lama VOC. Pada 1806, masa pemerintahan Republik Bataaf di Indonesia berakhir. Hal ini terjadi setelah Napoleon Bonaparte membentuk Kerajaan Belanda dan mengangkat saudaranya, Louis Napoleon, sebagai Raja Belanda yang baru. Republik Bataaf atau Republik Batavia di Belanda, di bawah kekuasaan Perancis diubah menjadi Kerajaan Hollandia oleh Raja Louis Napoleon. Dengan demikian, secara tidak langsung Nusantara yang berada di bawah kekuasaan Belanda secara otomatis beralih di bawah Imperium Perancis. Pemerintahan Belanda yang dikuasai Perancis menunjuk Herman William D'Andels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada tanggal 1 Januari tahun 1808 D'Andels tiba di Jawa. Ia memindahkan tempat kediaman resminya ke Buitenzo, kini dinamai Bogor. Pemerintahan D'Andels berlangsung dari tahun 1808 sampai 1811. D'Andels memerintah dengan menjalankan prinsip-prinsip pembaharuan dengan metode-metode kediktatoran ke Jawa. D'Andels berusaha memberantas ketidak efisienan, korupsi, penyelewengan-penyelewengan dalam administrasi Eropa. Akibat rasa tidak suka dari naluri-naluri anti-feodal, D'Andels menganggap penguasa Jawa sebagai pegawai administrasi Eropa. Sehingga dimulailah suatu masa konflik yang sangat panjang. Di samping itu, D'Andels juga harus mempertahankan Pulau Jawa agar tidak ke tangan Inggris. Karena Raja William V. yang melarikan diri ke Inggris sebenarnya ingin menyerahkan daerah jajahan Belanda ke tangan Inggris. Sementara Inggris juga sudah bergerak cepat dan menguasai daerah khusus di luar Pulau Jawa seperti Ambon, Banda maupun Padang. Usaha-usaha yang dilakukan D'Andels adalah Di bidang pertahanan, dia membangun benteng-benteng pertahanan baru baik di Surabaya maupun Batavia. Kemudian, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. Namun, pembangunan pangkalan di Ujung Kulon tidak berhasil. Meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi. Karena saat ke Nusantara D'Andels tidak membawa banyak tentara. Tentara D'Andels yang berjumlah 4.000 hingga berhasil menjadi 18.000. Membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan. Yang membentang kurang lebih sepanjang 1.100 km dari Anyer ujung Barat Jawa hingga Panarukan ujung Timur Jawa yang merupakan pelabuhan ekspor. Tujuan pembangunan jalan yaitu, agar tentara bisa berjalan cepat saat membawa barang-barang ekspor maupun import untuk kebutuhan mereka. Dalam pembangunan jalan tersebut D'Andels menggunakan pekerja dari orang-orang pribumi yang digerakkan oleh penguasa-penguasa pribumi juga. Mereka dipaksa kerja rodi di mana mereka tidak mendapat upah dan tidak diperlakukan selayaknya manusia. Kerja rodi tersebut membuat rakyat sengsara hingga banyak korban berjatuhan. Dan diperkirakan rakyat yang meninggal sekitar 12.000 jiwa. Karena hal tersebut para pekerja itu memberontak dan residen Belanda di Banten dibunuh. Kemudian, D'Andels mengirimkan pasukan militer untuk memadamkan pemberontakan dan menggantikan Sultan yang dibuang ke Ambon. Kemudian, usahanya di bidang pemerintahan yaitu, membagi Pulau Jawa menjadi sembilan prefektur. Memindahkan pemerintahan dari Sunda Kelapa ke Jayakarta karena daerahnya lebih strategis. Melakukan intervensi terhadap pemerintahan kerajaan-kerajaan lokal, seperti saat terjadi pergantian raja, serta membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. Lalu di bidang ekonomi dan keuangan D'Andels berusaha untuk memberantas korupsi dengan keras dengan membentuk Dewan Pengawasan Keuangan Negara yang disebut Algemene Rekenkaer, lalu mengeluarkan uang kertas dan tetap melanjutkan sistem penyerahan wajib pajak yang sudah diterapkan pada zaman VOC. Kemudian, pada tahun yang sama, D'Andels juga secara resmi menguasai Lampung untuk Belanda. Kemudian, pada tahun 1809 pada masa pemerintahannya D'Andels membangun Bandung sebagai Paris van Java yang dirancang sebagai kota pertahanan kedua setelah Batavia atau Jayakarta. Di sana dijadikan sebagai pusat militer, pos polisi, perkembangan kereta api ataupun telegraf. Lalu, membangun jalan pegunungan dari Batavia ke Cirebon atau jalan raya pos Brut Poswok. Di sisi lain, pada tahun 1810 D'Andels melepaskan kekuasaan Belanda di Banjarmasin demi mengonsolidasikan kekuasaannya di Jawa. Pada tahun itu juga Napoleon menganeksasi Belanda untuk Perancis dan D'Andels mengibarkan bendera Perancis di Batavia. Di lain tempat, Raffles mengunjungi Lord Minto, gubernur jenderal Britania di India, di Kalkuta, mendesaknya agar mengusir Perancis dan Belanda dari Jawa. Minto pun setuju. Pada tahun yang sama juga, Raden Rangga, Ipar Sultan, memulai pemberontakan yang gagal melawan Belanda di Yogyakarta. D'Andels bersama ribuan tentara berangkat ke Yogyakarta, memaksa Hamengkubu Ono II mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaannya kepada Hamengkubu Ono III. Pada Januari tahun 1811, D'Andels memaksakan perjanjian-perjanjian baru terhadap Yogyakarta dan Surakarta, isinya mencakup penghentian pembayaran uang sewa Belanda kepada kedua Sultan untuk wilayah-wilayah Pantai Utara. Setelah itu, Hamengkubu Ono III menyerahkan pangeran Natakusuma kepada Belanda, karena dicurigai terlibat dalam pemberontakan pada tahun 1810. Kemudian pada Mei tahun 1811, D'Andels digantikan oleh Jan-Willem Janssens. Tak lama kemudian, D'Andels bekerja di bawah Napoleon dalam peperangannya yang gagal di Moskwa. Nah, itulah akhir dari pemerintahan Belanda di bawah Imperium Perancis di Nusantara. Terima kasih telah menonton!